Tiga desainer muda Indonesia melangkah ke pentas internasional melalui tenun lombok. Nah, kita lihat ya, seperti apa desainnya yang sudah diperlihatkan di sini, ada display-nya. Ini karya siapa nih? Aku. Oke, boleh ditunjukkan ya seperti apa kepada Mirsa? Bisa berjerian sedikit. Ini mungkin yang belum pada tahu tenun lombok kayak apa, ini salah satunya tenun lombok. Ini masuknya tenun ikat jadinya gitu, jadi handwoven. Terus kalau bisa dilihat, uniknya dari tenun lombok sendiri yang bikin aku pas ngeliat pertama tuh langsung jatuh cinta karena motifnya. Motifnya tuh yang unik ini, dia menggambarkan lumbung. Jadi kayak rumah adatnya dari lombok itu sendiri. Oke, dan warna-warnanya juga soft ya? Iya, jadi kita bagi-bagikan ya, Dian kan dengan warna-warninya. Kak Barley mungkin lebih ke dark, terus kalau misalnya aku ambil pastelnya gitu. Tapi tetap semuanya dari Nusa Tenggara Barat. Ini pusatnya untuk apa nih? Kemana kira-kira orang ketika mengenakannya? Aku sih fokusnya pasti ke pesta ya. Terus ini tenunnya dicetak atau dengan teknik weaving yang tradisional? Manual. Handwoven ya? Manual. Ini bikin kayak gini, ini bisa sampai tiga bulan tergantung detailnya, tergantung warna gitu. Dan desain tenunnya sendiri berasal dari inspirasi Balda Skiak? Semuanya sih dari pengajian sana, karena kita nggak boleh merubah adat mereka kan. Ini setiap kain itu ada filosofinya sendiri, setiap motifnya itu. Ini yang dipakai filosofinya apa nih? Kita tes ya. Iya, kalau ini apa namanya rumah, rumah adatnya Lumbung. Jadi mereka Lumbung. Jadi kalau misalnya kita kesana itu kita bisa lihat semua bentuk rumah-rumah adatnya dari suku Sasak ini ya. Itu semuanya bentuknya kayak gini. Gitu. Terus yang ini? Kalau ini sebenarnya nggak kata orang ya. Nggak ada arti apa-apa sih gitu. Cuma keindahan dari warna-warna dari di Lombok sendiri. Ini baru dua ya? Udah, wah kayaknya fabulous banget. Ada berapa nih kira-kira yang dibawa kesana desain? Kita sih per-per 15 ya. Jadi nanti kita akan tampilnya di sana kemungkinan dari 12 sampai 15. Per desainer. Jadi total akan ada 45 baju yang walk the runway di New York ya. Lalu ini artinya setiap minggu atau setiap bulan ada kiriman kain dari Lombok yang begitu banyak ya? Kita kesana sendiri. Jadi aku juga memang belajar langsung kan tema aku ini kali ini Mandalika. Jadi tentang seorang putri, cerita-cerita rakyat di sana gitu Mandalika. Makanya bisa dilihat mungkin dari koleksi ini sendiri feminim, elegan gitu. Mewah gitu ya. Dan ini kayaknya desain-desainnya menyamarkan bentuk badan ya Dias? Karena hijab kan. Jadi sekalian juga enggak boleh terlalu share-i juga ya. Bentuk-bentuk. Sekarang kita berada ke desainnya Mas Barley nih aku pengen tanya. Ini terkesan wow banget. Impresif banget nih. Ada sedikit kesan Eropa ya. Detailnya juga banyak dan Mas Barley mungkin bisa sedikit bercerita ini ada influence apa nih? Ada model coat gitu. Tapi ini tetap hijab ya. Kebetulan kan memang nanti pada saat kita akan presentasi kita bertiga itu nanti karena dia enggak ada di sini ya. Untuk seasonnya untuk di Februari itu si Kutur Fashion Week itu dari tanggal 12 sampai tanggal 20 itu memang seasonnya untuk fall winter 2016. Nah jadi aku melihat dan inspirasinya melihat daily use-nya untuk sebenarnya outer yang memang akan digunakan untuk daily use aja untuk orang-orang yang bisa digunakan untuk di fall winter sebenarnya. Dan tentunya bisa untuk dipakai pesta mungkin ke Saskia juga bisa dipakai outer juga untuk di musim dingin dan untuk pesta juga sebenarnya. Tapi ini semuanya sama. Aku sama Saskia sama. Jadi kita daerah suku Sasab yang pakai tenun ikat atau handwoven yang mana memang campurannya adalah songketnya. Ini songketnya, ini tenun ikatnya. Jadi ada songket, ada tenun nih di lobo. Iya gitu. Tapi aku memilih warnanya tetap warna yang kayak earthy tones. Iya betul sekali. Terus warna hitam emas. Dan aku juga sepatunya ini aku ukir bawahnya aku ukir sendiri dari kayu. Wow ini keren banget nih sepatunya atasnya transparan gitu. Ini kenapa enggak dipakai bawahnya dari apa nih mas kayu? Kayu. Aku ukir sendiri dengan bunga-bunga. Itu motif apa tuh mas yang ada di soul-nya? Sebenarnya motif bunga aja sih sebenarnya. Daun ya seperti ini. Karena aku pikir bunga kan anywhere masuk kemana aja gitu. Mas Barili ini warnanya-warnanya intens sekali ya? Iya. Maksudnya lebih kaya gitu. Iya aku memang suka warna-warna ini sih sebenarnya. Walaupun tetap dark. Iya itu. Dan ini salah satu untuk hijab inspirasinya bahwa ini kan sebenarnya untuk di musim dingin nih sebenarnya kayak. Berguna banget. Iya. Karena mereka juga suka pakai pelutup kuping kan? Pelutup kuping. Ini tinggal aku pitain aja sebenarnya. Dan outernya ini kan sebenarnya. Ini kalau dibuka ini sebenarnya kan dia tangan pendek gitu. Ini bisa dipakai untuk haritas ini. Jadi pun tidak memakai hijab tetap bisa menggunakan desain Mas Barili. Mas Barili bisa cerita sedikit mungkin detailingnya kayaknya ini banget nih. Aku sih pakai permata atau swarovski. Terus udah gitu ini aku pakai lace ya kan. Pakai aku payet lagi. Terus kalau misalnya sarung tangannya itu karena memang lagi musim dingin aku pakai sarung tangan kulit. Terus pakai detail-detail. Ya karena memang lombok itu kan banyak dari mutiara-mutiara. Kita jadi bertiga harus ada sedikit itunya. Lain sasnya juga sama. Di kepalanya juga biar udah hiasan kepala gitu. Nanti tinggal pakai ikat pinggang dari emas itu ikat pinggang yang memang baju ada tradisional dari lombok gitu. Dan memang kita semua harus bisa meningkatkan si pengrajin-pengrajin ini supaya terlihat bahwa ini kekuatan dari lombok Nusatenggara Barat. Jadi ini untuk winter? Untuk season fall winter. Hijab kutur nih. Hijab kutur. Hijab kutur banget nih kayaknya. Bener-bener adibu sana lah ya. Adibu sana masukan. Dan kuturnya itu yang tadi Saskia bilang bahwa pembuatan itu yang memberikan kesan jadi kutur juga. Karena satu benang pintalnya itu yang memang sangat nggak. Itu yang pakai kayu-kayu itu bukan sih yang harus dicetek dan satu minggu aja baru jadi berapa setting gitu kan. Dan ini bener-bener yang mereka udah kasih penyuluhan ke kita gitu. Dan Alhamdulillah kita dikasih penyuluhan dan kita bulat-balik itu. Makanya dengan short term ini menurut saya sih kita dapat penyuluhan yang baik sekali dari ketua dekera Nasda nya. Dari pak gubernur juga. Dari tim dari gubernur Lombok juga. Dan kita berterima kasih lah tentunya. Dan ini juga saya mau menyampaikan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia. Karena yang telah memberikan support dan tentunya juga ada mitra-mitra atau sponsorship lainnya untuk bisa memperkenalkan kita. Senang sekali ya bisa empower dan mengaryakan pengrajin lokal. Memberikan mereka penghasilan yang lebih baik. Dan sekaligus di waktu yang sama mengiklankan budaya kita. Betul. Jadi sebuah adibu sana dan merge so many cultures. Supaya nanti dari negara luar pun bisa tahu bahwa apa sih yang ada di Lombok gitu kan. Karena kan mungkin mereka cuma melihat kainnya saja. Tapi gak bisa ngerti bikinnya seperti apa gitu. Atau jadinya seperti apa. Kayak sekarang nih aku. Ini tuh Lombok juga nih? Iya. Yang lagi dipakai. Sama kayak punya Saskia warnanya. Cuman Saskia tuh lebih ke abu-abu putih. Aku lebih warna-warna gini. Ini kan sama rumah Lombong gitu. Tapi aku bikin nih jadi pakaian hari-hari aku gitu. Dan akhirnya aku let's wear local and let's think global. Tapi ya siluetnya. Cantik sekali hasilnya memang motif-motif yang di print oleh mereka ya. Dan kalau level pembuatannya seperti yang diceritakan tadi agak sulit. Berarti harganya juga agak mahal ya. Kalau kita mau beli tapi bukan untuk yang adibu sana gitu. Misalkan untuk ready to wear atau sehari-hari. Emang bener sih kalau untuk per meternya sih ya. Lumayan juga. Mungkin gak yang asli ya kalau untuk sehari-hari ya. Kenapa? Lebih enak yang gak asli ya. Terus malah ini yang aku harus kasih tau bahwa. Kalau kita memang pencinta gitu kan kain gitu. Kita kalau misalnya sekarang kalau tenun itu kan gak ada yang di print gitu loh. Tenun itu kan berarti manually dengan hand-woven gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya sekarang kita beli sesuatu ya memang cetak atau print gitu. Ya gak sih deh gitu. Sama aja kayak batik harganya yang tulis dan yang cetak juga berbeda cahaya. Hanya saja kalau ini tidak ada cetaknya gitu. Iya. Karena perlu dicatat juga kali ya sama orang Indonesia khususnya. Kita bisa beli barang atau apapun yang handmade dari luar dengan harga mahal. Tapi pas dari Indonesia sendiri malah kita kayak Mika kok mahal banget sih gitu. Itu loh yang perlu dipikirkan gitu. Karena memang banyak banget kan kita kalau misalnya belanja di luar ini handmade gitu. Harga sampai ratusan juta kita beli. Tapi kalau misalnya dari negara kita sendiri gitu. Padahal kalau bisa dilihat pengrajinnya itu udah kasihan gitu. Ngeliat mereka tuh kasihan. Tapi sekarang kan udah banyak kebijakan dari pemerintahnya. Iya, pemerintah kasihan loh. Beneran. Sampai yang ada yang umur 106 tahun aja mereka masih pintal benang. Ini jadi ini pertama dipintal dulu benangnya. Sampai akhirnya jadi warna-warni yang memang dicelup dengan bahan alami. Dengan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Tapi karena memang pintalan dan pengrajinnya juga memang ya terbatas juga gitu. Akhirnya mereka harus mendatangkan pintalan benang ini dari India ya. Karena untuk kekuatan. Karena ini ada tekniknya. Kalau misalnya sebelum kita jadi baju. Kita harus celup dulu selama sejam untuk di air supaya nggak ringkel. Tapi dengan pintalan dengan benang si India ini. Itu nggak jadi berbulu. Nggak jadi kisut atau apa gitu. Tapi pernah kepikiran nggak sih Mas Barli nanti dengan proses yang cukup lama itu ya. Ketika demand untuk desain-desain kalian ini begitu tinggi. Bagaimana kalian akan bisa menyuplai untuk konsumen? Iya, kita udah pernah ngomong ya Dea. Sama pemerintah daerah setempat lombok gitu. Kita udah bilang bahwa memang kalau ternyata ada demand mereka siap gitu. Karena memang tujuannya misinya itu adalah supaya dari luar itu datang gitu ke lombok. Dan maksudnya kalau yang ternyata demandnya di kita bertiga gitu ya. Mereka udah harus pisah. Mudah-mudahan misi itu bisa tercapai sekaligus juga bisa bercerita ya. Proses pembuatan yang unik dan sangat memakan waktu dan tenaga ini. Baik Mas Barli dan juga Mbak Saski. Kita masih ada dua segmen lagi. Pemirsa lancar akan kembali usah jadwal berikut.